Assalamualaikum Mbah Perkenalkan Mbah Nama saya Safaat Bayhaki Saya dari Jakarta Ya karena saya mendapat informasi dari keluarga yang kehilangan anaknya Yang nyasar konon katanya masuk ke hutan daerah sini Nah saya mau nanya sama Mbah nih Sama Mbah semua disini Mbah kan tinggalnya disini Mbah tinggal disini, tidur disini ya Saya mau nanya, apakah Mbah melihat anak kecil? Ya saya menemukan Ini siapa? Lagi tidur? Anak yang nyasar di hutan Anak yang nyasar di hutan? Ya Ciri-cirinya ya rambutnya enggak terlalu panjang? Betul Betul Sekarang lepaskan Mbah Kenapa tidak bisa? Menjadikan tumbal Untuk kekuatan saya Kenapa Mbah? Ini mau jadikan apa Mbah? Jadi tumbal Tumbal untuk apa? Tumbal untuk kekuatan Aku bilang lepaskan sekarang Karena anak ini sedang dicari oleh keluarganya Dia sudah lama Masuk ke dalam hutan Tiga hari dia enggak pulang Lepaskan aku bilang Kenapa kamu ketahuan Mbah? Tumbal untuk kekuatan Sekarang begini saja Mbah Kamu lepaskan Kalau kamu tidak lepaskan Kamu akan berurusan dengan saya Lawan saya Walaupun saya belum kenal dengan jenengan semua Tapi karena saya sudah diamanahkan oleh keluarganya Untuk mencari ini anak Lepaskan Ini saya tahu Ini kamu perisai gaib ya? Ini tuh Ini kamu untuk jadikan tumbal kekuatan kamu Memang kamu sedang mendalamkan ilmu apa? Kamu sedang mendalamkan ilmu apa kamu Mbah? Ilmu membelah gunung Membelah gunung Tapi saya merasakan kamu ini mempunyai ilmu belut putih ini Apa kamu memperdalam ilmu belut putih itu? Betul Pintar sekali Anda menjawab Lepaskan gue bilang Gak bisa Gak bisa Berarti Kalau kamu gak mau melepaskan Tandanya kamu mau berurusan dengan saya Mbah Saya gak pernah takut Mbah Walaupun Mbah disini dikenal Dukun Santet Saya gak pernah takut Berani-beraninya kamu melawan Bronto Oh kamu namanya Kibroto Ya Kamu punya nama siapa Mbah? Mbah Gelung Mbah Gelung Kamu sudah lama Menghuni hutan ini? Sudah ratusan tahun Astagfirullahaladzim Hanya kamu anak muda yang berani memasuki hutan ini? Saya masuk ke hutan ini Karena saya ada tujuan Saya mencari anak ini Kalau kamu gak mau melepaskan anak ini Kamu berurusan Mbah dengan saya Mbah Padahal saya sudah berapa kali saya ulang-ulang kepada sampean Sudah tiga kali saya mengulang kepada sampean Jangan sampai kalian berurusan dengan saya Dia sudah berapa lama disini? Sudah satu minggu Sudah satu minggu Ini dia pingsan Karena memang kamu gendam Ya Ini malam ini Puncak ritual kamu? Ya betul Akan kamu tumbalkan? Ya Kamu tumbalkan kepada siapa? Belorong? Kamu tumbalkan kepada belorong Untuk kekuatan kamu Betul Mbah? Betul Baik-baik loh saya Saya nanya sama sampean ya Kalau sampean susah diajak berbicara baik Maka kekerasan yang akan berlaku kepada sampean Mari kita Beruktikan siapa yang paling kuat? Oh sampean sombong sekali ya Mentang-mentang sampean punya santet ya Ayo Suparkan santet sampean Berani-beraninya anak muda masuk ke hutan ini Kuarkan santet sampean yang kuat Bangun ku bilang Kuarkan lagi santet sampean Kan saya sudah berapa kali saya bilang sama sampean Saya gak mau Kekerasan kepada kalian Sudah Jangan banyak ngomong Ini anak yang sedang saya cari sahabat ya Tenang saja Bakal saya bebaskan dengan izin dan redonyom Tapi saya akan kalahkan mereka dulu ini Saya akan kalahkan mereka dulu ini Madu asma asroh Madu yang sudah dirukyah Dihijibkan Diratipkan Dimanakipkan Diburdahkan Diburdahkan Dan didoakan Bertujuan Untuk menjadikan media Pengobatan semua penyakit medis dan non-medis Sihir Santet Telur Guna-guna Pelet Dan gendam Serta Diabetes Darah tinggi Jantung Ginjal Paru-paru Radikal bebas Anak belum berbicara dan berjalan Serta pembukaan aura dan awet muda Akan saya kalahkan dulu Baru saya akan bebaskan Karena memang diperisai gaib nih Sama dua dukun biadab ini Masakan ini Jurus belut Ayo saya keluarkan Jurus sampe yang Sampangun Sudah berapa kali saya bilang kepada sampean Saya ga mau nyakitin sampean Tapi sampean ini Susah dibilangin ya Sakti sekali kamu anak muda Sini kamu kalau berani Ga usah lari Ga akan bisa kamu lari Dari gubuk ini Bismillahirrahmanirrahim Ha 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 Ayo Yaikum Sangratu Sangratu Heram putih Kadular batin Kanak batin Empat kerima pancur Dengan izinan meradamu Ya Allah Hancur Sehancur Hancurnya Allah Ya Allah 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 Sanggup bangun lagi Saya belum tarik ilmu sampean Ayo silahkan Sampean kan sudah lama Belajar ilmu Sok Pergurakan sekarang Saya ga terima sampean ini Ingin meritualkan anak kecil ini Himu Go Yo Kau Aku Kau Masih belum mau bertobat Ayo Kalau masih belum mau bertobat Selesaikan disini Selesaikan disini Ayo Kamu punya ilmu sepenuhnya Keluarkan ilmu kamu sepenuhnya Sudah berapa kali saya bilang Kepada sampeyan Tidak mau saya nyakitin sampeyan Terbakar kan dada sampeyan Biar rasakan nih ya Biar semakin terbakar dada sampeyan ini Kalau sampeyan gak mau bertobat Semakin panas dada sampeyan terbakar Allah Biar semakin panas Biar semakin panas Biar semakin panas Biar ini Semakin panas Semakin panas Semakin panas Masuk ke dalam tubuh sampeyan Allahu ya abdul jabar An-Nar Ayo Biar Bismillahirrahmanirrahim 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 Biar ini semakin panas Semakin panas ini Biar ini saya Pukul ini ya Dengan pukulan yang kuat Kedada sampeyan Sudah aku bilang sama sampeyan semua ya Lepaskan anak ini dengan cara baik-baik Sampeyan malah mengelak Permintaan saya Inilah akibatnya Berhenti kalian menjadi dukun santet Buat apa kalian itu Memperdalam ilmu-ilmu yang sesat Seperti ini Mencari tumbal para anak kecil Untuk sampeyan Menambah kekuatan Biadab sampeyan ini Sebagai dukun santet ini Biadab bener-bener Biadab sampeyan ini Mau bertobat gak sampeyan Semua Hah Mau bertobat gak Ampun 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 Nah Mbak Gelung Kamu mau bertobat gak Ampun Kamu mau bertobat Saya tarik tulis Sahabat ilmunya Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah Ini udah kebebas ya Tinggal nanti saya lepas ini Anak ini Kasian Sudah dicari oleh orang tuanya Ini tersesat sahabat ya Ini tersesat di dalam hutan Sudah tiga hari Lebih lah Mau seminggu lah Ternyata Dia ini Yang mengambil anak ini Untuk menjadikan para tumbal Untuk menambah kekuatan Mereka Karena mereka ini sedang melakukan ritual Mereka sedang melakukan tirakat-tirakat Yang sesat ini Ya Memperdalam keilmuan mereka Pesan saya kepada kalian semua Jauhkan dunia perdukunan dan pesugihan apapun Jauhkan itu semua Karena kalau kita masuk ke dalam dunia Pesugihan Itu hanya merusak daripada keimanan dan keakidah kita Nanti bakal saya bawa ini Ke orang tuanya Terima kasih banyak Yang sudah mengikuti perjalanan saya Yang sudah mendoakan saya Semoga kalian semua Yang selalu mengikuti perjalanan saya Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat Semoga senantiasa Allah selalu mencucurkan rahmat Dan kasih sayangnya kepada kalian semua Semoga Allah mengangkat segala kesusahan Yang ada di dalam rumah tangga kalian semua Astagfirullahaladzim Dukun-dukun biadab semuanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh